Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pemirsa. Smalltinews kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Haura Amalia. Inilah Smalltinews selengkapnya. Kegiatan ini diisi dengan cerama agama yang disampaikan oleh siswa SMA LTIGM dan diiringi dengan kegiatan lomba ranking 1. Saksikan berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Sakinah Ali, selaku reporter dalam rangka acara Maulid Nabi Rasulullah SAW. Dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu Serozak. Baik Serozak, yang seperti kita ketahui, SMA LTIGM baru saja menyelenggarakan acara Maulid Nabi yang dibuat atau diselenggarakan oleh anggota Rohis. Dan di sini yang seperti kita ketahui, SMA LTIGM juga baru saja melaksanakan penyelenggaraan anggota baru Rohis yang dimana terdiri dari banyak sekali anak kelas 10. Dan pastinya acara Maulid ini merupakan acara yang sungguh besar untuk tugas pertama dari anggota Rohis kelas 10 ini. Jadi saya ingin tahu tanggapan dari Serozak, bagaimana kinerja anggota Rohis, terutama yang dari kelas 10, dalam menangani kegiatan Maulid Nabi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada SMA LTI News. Alhamdulillah tahun ini adalah kali pertama pengurus Rohis yang baru yang dikomandoi atau dikepalai oleh Saudara Ananda Fahmi Asyidiki kelas 11 yang merupakan ketua Rohis terpilih. Alhamdulillah untuk pelaksanaan Maulid pada tahun ini, Alhamdulillah berjalan dengan lancar, karena seluruh anggota Rohis dibimbing oleh pembina Rohis yaitu Miss Betty Kurniati MPD, dibantu saya sendiri, dan oleh rekan-rekan guru, juga dibina langsung oleh kepala sekolah, Yudha Serhaji Hadiwijaya MPD. Berjalan dengan baik, dengan persiapan yang matang, Alhamdulillah mulai dari acara persiapan, kemudian pelaksanaan, dimulai dengan pembukaan, sambutan dari kepala sekolah, dan juga ada sambutan dari ketua Rohis, dilanjutkan dengan tausia yang tahun ini, Alhamdulillah, yang menyampaikan tausia atau cerama yang terkait Maulid sendiri itu dilakukan oleh siswa kelas 12, yaitu Kak Hussain dan Kak Toib. Nah, Alhamdulillah, siswa-siswi, anak-anak semuanya antusias, mengikuti dengan baik, termasuk kegiatan lomba, baik itu lomba ranking 1 yang tadi sudah kita laksanakan, kemudian juga lomba kaligrafi, juga artikel. Baik, Masya Allah sekali. Nah, di sini sebagai salah satu guru pembimbing dalam kegiatan Rohis dan kegiatan acara Maulid Nabi, saya ingin tahu bagaimana lika-liku perjalanan serozak dalam mempersiapkan kegiatan Maulid Nabi ini bersama dengan anggota Rohis yang lainnya. Karena kebetulan tahun ini adalah kali pertama, terutama untuk kelas 10, sekaligus untuk ketua Rohis yang baru sekarang terpilih, mengadakan event yang besar di Maulid Nabi, maka memang pertama agak sulit, tapi setelah diadakan pendekatan, kemudian persiapan yang matang, dibimbing oleh pembina Rohis, yaitu Miss Betty, koordinat MPD, dan saya sendiri, juga dengan dibantu oleh kakak kelas 12 yang kemarin menjadi anggota Rohis yang sekarang sudah tidak lagi, mereka membantu tetap mengawasi jalannya acara Maulid Nabi. Alhamdulillah, pelaksanaan walaupun dengan sedikit tertati dan ada kesulitan, yaitu karena memang masih baru, Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Masya Allah, baik. Sekarang, apakah Sir Rozak memiliki kata-kata penyemangat bagi anggota Rohis yang telah sukses menyalenggarakan acara Maulid Nabi? Alhamdulillah, jangan patah semangat, terus lanjutkan, dan siap dengan acara-acara event besar-besar yang lainnya, yang insya Allah dengan kebersamaan, apa yang akan kita senenggarakan, akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Masya Allah, baiklah. Terima kasih ya, Sir Rozak, atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Demikian Smalltinews hari ini, saya, Haura Amalia, berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Smalltinews selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.